Badai dunia persilatan jilid 4. BNGCU diam-diam serunya dalam hati. Maafkanlah diriku yang terlalu mengikuti napsu sehingga hampir-hampir saja melakukan kesalahan besar. Mendadak Ho Pak Leng membuka matanya lalu tersenyum dan sekali lagi pejamkan kembali matanya. Walaupun senyuman tersebut kelihatan sangat ramah dan halus tetapi di dalam pandangan Ye U I Ho mirip sekali dengan sebilah pedang pusaka yang menusuk menembus suluh hatinya perasaannya sangat bergetar. Tubuhnya gemetar keras tak kuasa lagi dia menekuk lutut jatuhkan diri berlutut. Ye U Heng cepat bangun berdiri, mendadak terdengar Ho Pak Leng berseru dengan suara yang amat lemah. Coba kau periksalah keadaan dari perempuan berbaju putih itu coba kau lihat apakah ia masih bisa ditolong. BNGCU kau bertanggung jawab atas keselamatan seluruh anggota Liok Lim yang ada di kolong langit, memperhatikan kesehatan badan sendiri jauh lebih penting kata Ye U I Ho dengan nada gemetar. Sewaktu menyembuhkan luka lebih baik pikiran jangan bercabang, semoga saja Tian memberkai BNGCU selalu dan sehat walafiat. He 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 I, kita orang-orang dari kalangan Liok Lim selamanya paling dibenci oleh orang-orang dari kalangan lurus dan diikuti oleh rakyat dimanapun hal ini kesemuanya disebabkan perbuatan kita yang terlalu merugikan orang lain, ujar Ho Pak Leng sambil menghela napas panjang. Setiap orang yang termasuk di dalam kalangan Liok Lim kita kebanyakan sepasang tangannya sudah penuh berlumuran darah di dalam pikiran tiada maksud yang baik dan selamanya hanya terkandung maksud-maksud jahat belaka. Teringat tempo dulu semasa aku masih muda perbuatan-perbuatan yang aku lakukan betul-betul keterlaluan boleh dihitung kejahatanku bertumpuk-tumpuk. Ia merandek sejenak sambil menghela napas panjang sambungnya. Sejak aku bertemu muka dengan Nso kalian hatiku betul-betul dibuat terharu oleh sikapnya yang halus tempo dulu aku membunuh orang sesuka hati bahkan aku anggap seperti bersantap nasi saja gelar si Raja Aherat berwajah dingin justru diperoleh dari hal ini tetapi dia untuk mencelakai seekor burung atau seekor binatang kecil pun tidak tega karena sikapnya itu aku jadi tersadar kembali aku mulai menyesal saking. Gemasnya kepingin bunuh diri setiap kali aku duduk-duduk bersama dirinya dalam hatiku segera timbul perasaan malu dan menyesal karena itu aku mengambil keputusan untuk mengasingkan diri dan mengundurkan diri dari kalangan bulim untuk tidak melakukan perbuatan jahat lagi. Selama beberapa tahun di mana aku mengasingkan diri aku merasa hidupku tidak tenteram, musuh-musuh buyutanku selalu saja bagaikan bayangan mengejar dan mendesak kami suami istri, hal ini memaksa kami harus bergerak di tengah hutan-hutan yang lebat untuk menghindarkan diri dari pendengaran musuh. Walaupun begitu perasaan hati tetap tenang bagaikan permukaan telaga yang tak berombak karena aku merasa inilah buah akibat dari tindakan serta perbuatanku tempo dulu semakin berat penderitaan yang aku dapat hatiku semakin tenang. Bengcu adalah seorang manusia yang penuh kasih sayang dan cerdik di kolong langit rasanya sulit untuk dicarikan keduanya, puji Yew Ilok. Hupak Leng tersenyum. Yew engkau terlalu memuji, perlahan-lahan ia menghela nafas panjang sambungnya. Dengan tiada sayangnya kembali aku munculkan diri di dalam dunia Kangowo untuk mengikuti pertempuran rebutan kedudukan Liok Lim Bengcu di Gunung Pak Ih. Kesemuanya tidak lain disebabkan aku bermaksud hendak mengubah yang jahat menjadi perbuatan-perbuatan baik, beruntung sekali di dalam pertempuran tersebut aku berhasil menang dan memperoleh kedudukan Liok Lim Bengcu tersebut. Kepandaian ilmu silat Bengcu sangat lihai melebih orang lain berhasil memperoleh kedudukan Bengcu sudah merupakan suatu peristiwa yang dapat diduga. Jika ditinjau keadaan saat ini, walaupun kita orang-orang dari kalangan Liok Lim berhasil mempersatukan diri, tetapi keadaan yang kita hadapi sebetulnya sangat berbahaya dan kritis. Elo Ohu Itsu serta Leng Leng Jiyehye sejak semula sudah bersekongkol untuk berbuat jahat walaupun di luaran mereka sangat menurut perintah serta tindakan kita, padahal secara diam-diam mereka berusaha keras untuk menghancurkan semua pekerjaan kita. Keempat buah pantangan yang aku ajukan sejak dulu sudah menimbulkan perasaan tidak puas dari kawan-kawan Liok Lim, di dalam hati mereka masing-masing sudah bertanam maksud untuk memerontak dan menghianat ditambah pula gosokan serta hasutan-hasutan dari Elo Ohu Itsu serta Leng 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 Jiyehye suasana semakin kacau dan persatuan sudah retak dan hancur berantakan. Walaupun Leng San Sem Hiong menaruh rasa hormat terhadap diriku dan kepandaian silat yang mereka miliki sangat lihai, tetapi kecerdikannya tak memadahi untuk menghadapi urusan besar satu-satunya orang yang bisa dipercaya dan bisa membantu diriku hanya Ye U Heng beserta Tiong Heng dua orang saja. Ketika aku hendak meninggalkan lembah Mi Congkok secara diam-diam Tiong Heng sudah aku beritahu untuk bantu En Somu memimpin usaha besar ini, justru maksudku membawa serta Ye U Heng adalah bertujuan dalam hal ini. Ye U I Heng yang mendengar penjelasan tersebut dalam hati benar-benar sangat terharu dibuatnya, air matu bercucuran membasahi seluruh wajahnya. Beng Cu suka mencintai diriku dan mempercayai aku Ye U I Heng untuk membantu usaha besarmu. Hal ini benar-benar membuat aku merasa amat terharu bercampur. Terima kasih sebagai balas jasanya bila mana Beng Cu membutuhkan tenagaku sekalipun harus matipun aku tak akan menolak. Mendengar perkataan tersebut Hupak Leng lantas tersenyum. Perempuan berbaju putih itu sudah melepaskan budi terhadap diriku jika bukan dia yang menahan pukulan Im Hang Chiang dari Im So Itmu terlebih dahulu. Kemungkinan sekali luka ku tak seonteng ini katanya. Tetapi lukanya terlalu parah mungkin sukar untuk ditolong lagi, kata Ye U I Heng dengan alis yang dikerutkan wajahnya kelihatan serba salah. Untuk sementara waktu kalian boleh berusaha untuk menahan luka tersebut, jangan sampai kambuh dan mulai bekerja menanti aku sudah selesai mengatur pernapasan barulah berusaha kembali untuk menolong dirinya. Kalau cuma soal ini Beng Cu boleh berlegah hati mungkin aku masih sanggup untuk menyelesaikannya. Hupak Leng tertawa-tawar perlahan-lahan ia memejamkan matanya kembali. Dengan amat hormat Ye U I Heng menjura memberi hormat kepada Hupak Leng kemudian baru bangun berdiri dan berjalan ke sisi tubuh perempuan berbaju putih itu membimbing ia duduk dirinya pun duduk bersila mengumpulkan hawa murninya ke telapak, lalu menempelkan telapak tangan kanannya ke atas jalan darah Ming Bun Hiat pada punggung perempuan berbaju putih itu. Segulung hawa murni yang amat panas segera mengalir keluar melalui jalan darah Ming Bun Hiat pada punggung perempuan tersebut berusaha untuk menyembuhkan lukanya. Sepasang mata perempuan muda berbaju putih yang semula dipejamkan rapat-rapat mendadak di pentangkan lebar-lebar memandang sekejap ke arah Hupak Leng lalu perlahan-lahan dipejamkan kembali. Haruslah diketahui seseorang yang sudah memiliki tenaga luekang di dalam badannya, maka seluruh aurat nadinya boleh dikata sudah saling tembus semua Ye Ui Hok dengan tiada sayangnya menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh melalui jalan darah, Ming Bun Hiatnya hal ini kontan saja membuat napas seng perempuan berbaju putih yang semula sudah hampir putus perlahan-lahan jadi atur, lembut dan keadaannya mulai pulih sehingga mirip orang yang sedang tertidur nyenyak. Kurang lebih seperminun teh kemudian dari atas ubun-ubun Ye Ui Hok mulai kelihatan munculnya air keringat. Ia tarik kembali telapak tangan kanannya untuk beristirahat sejenak lalu sekali lagi tangannya ditempelkan ke atas jalan darah Ming Bun Hiat pada punggung perempuan berbaju putih itu. Ye Ui Hok yang dibikin sadar pikirannya terhadap perkataan Hupak Leng saat ini sama saja dianggap seperti menerima perintah sehingga tanpa sayang-sayangnya. Ia sudah menggunakan hawa murni sendiri untuk menyambung napas perempuan berbaju putih itu untuk melanjut kau hidup. Selama satu malaman ini Ye Ui Hok telah menggunakan tenaga murninya mengurut dan memijiti ke-12 buah jalan darah penting dalam tubuhnya. Cuaca perlahan-lahan berubah jadi tenang kembali langit pun mulai terang-benderang lampu lilin dalam ruangan sudah padam sedang sinar seng suria perlahan-lahan menyoroti dalam ruangan sehingga kelihatan napas perempuan berbaju putih yang mulai berjalan normal kembali. Tetapi sebaliknya sepasang metu Ye Ui Hok dipejamkan rapat-rapat wajahnya amat serius sedang keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya sehingga seluruh bajunya basah kuyuk. Walaupun badannya masih tetap duduk tak bergerak tetapi sudah menunjukkan gejala tak tahan. Hu Pak Leng yang duduk di pojokan selama semalaman dia mengatur pernapasan terus berusaha menggunakan hawa murninya menembusi jalan-jalan darah serta urat-urat nadinya guna paksa hawa dingin yang berasal dari pukulan, In Hang Chi yang bisa terdesak keluar dari dalam tubuhnya. Kini cahaya seng suria menyorot masuk ke dalam ruangan tepat menyinari wajahnya ia merasa pandangannya jadi terang. Dalam hati Hu Pak Leng segera tahu kalau hari sudah terang perlahan-lahan ia menghembuskan napas panjang dan mementangkan sepasang matanya. Tampaklah Ye U I Hok tetap duduk bersilah di belakang perempuan berbaju putih itu sedang sepasang tangan masih menempel di atas jalan darah Ming Bun Hiatnya. Keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuh karena panasnya hawa murni saat ini mulai menguap dan meninggalkan asap panas yang tebal. Hu Pak Leng yang melihat kejadian itu tentu saja tahu bahwa ia sedang menggunakan hawa murninya guna mempertahankan nyawa perempuan berbaju putih itu. Dalam hati ia merasa sangat terharu setelah menghembuskan napas panjang hawa murninya kembali dikumpulkan dalam pusar lemaskan anggota badannya lalu bangun berdiri dan berjalan ke arah dirisi tukang ramal tersebut. Terhadap mendekatnya Hu Pak Leng ternyata Ye U I Hok sama sekali tidak merasa. Ye U Heng, perlahan-lahan Hu Pak Leng berjongkokan membisik lirih. Jika ditinjau dari airmu kamu agaknya kau terlalu lelah lebih baik cepat-cepatlah beristirahat. Ye U I Hok masih belum mendengar perkataan tersebut dari hidungnya ia cuma mendengus berat. Dengan menggunakan ujung bajunya Hu Pak Leng mengusap kering-keringat yang membasahi tubuhnya. Ye U Heng serunya kembali. Ye U I Hok yang mendengar suara panggilan dari Beng Cu-nya buru-buru mementangkan sepasang matanya dengan sekuat tenaga. Bibirnya gemetar keras sedang alisnya dikerutkan rapat-rapat. Beng Cu setelah bersusah payah akhirnya ia berhasil pula berseru dengan suara yang rendah berat. Begitu perkataan tersebut terlontar keluar badannya gemetar keras lalu jatuh terjengkang ke belakang. Kiranya Ye U I Hok sudah mengerahkan hawa murninya sepanjang malam untuk mengobati perempuan berbaju putih itu sampai kini ia masih juga bisa bertahan untuk bantu menembusi jalan darah di dalam tubuh perempuan tersebut dan mempertahankan napasnya. Boleh dikata kesemuanya ini disebabkan suatu kekuatan yang timbul karena perasaan kagum dan terharunya terhadap diri Hu Pak Leng. Apalagi kini Hu Pak Leng menunjukkan perasaan begitu khawatir terhadap dirinya bahkan bantu pula untuk mengusap kering-keringatnya walaupun tidak berbicara tetapi dalam hati ia merasa sangat paham. Tak terasa lagi saking terharunya dia segera buka mata, siapa sangka karena hendak berbicara maka hawa murni yang semula masih terkumpul kini buyar sama sekali. Karena hawa murninya buyar maka semangat yang selama mempertahankan dirinya pun ikut lenyap tak berbekas oleh sebab itulah sewaktu ia membuka mulut nyata di badannya pun ikut jatuh terjengkang. Buru-buru Hu Pak Leng menggerakkan tangannya menyambar ke depan menahan badannya sehingga tak sampai jatuh terjengkang di atas tanah hawa murninya lantas dikumpulkan lalu bagaikan kilat cepatnya berturut-turut menotok jalan darah, Ciekong, Ho E Leng, Tiantai, Sincang, Heng Bun serta, Pak We E enam buah jalan darah penting. Terdengar Ye U I Hok menghembuskan napas panjang mulutnya terpentang lebar-lebar lalu muntahkan segumpal riak kental. Dengan tangan kiri Ho Pak Leng mencekal erat-erat jalan darah. Tait shot pada pergelangan tangannya, tangan kanan merogoh ke dalam saku mengeluarkan sebuah botol kuno yang terbuat dari porselen. Setelah membuka tutup botolnya dengan mulut ia mengeluarkan sebutir pil berwarna merah. Ye U Heng ujarnya. Kau terlalu banyak mengorbankan hawa murnimu sehingga untuk sesaat peredaran darah kurang lancar kau telanlah pil ini untuk mempertahankan isi perut serta denyutan jantungmu. Ye U I Hok tidak banyak berbicara ia mengangguk lantas telan pil merah tersebut ke dalam perut. Ye U Heng sekarang cepatlah atur pernapasan. Bisik Ho Pak Leng lebih lanjut sembari menutup kembali botol obatnya. Bang Chu boleh berlega hati. Ye U I Hok tersenyum setelah akur nenelan pil mujarat pemberian Bang Chu rasanya jauh lebih baik kan. Bang Chu tidak usah tertalu banyak buang tenaga untuk mengurusi diriku cepatlah berusaha untuk menolong perempuan muda berbaju putih itu kemungkinan sekali ia sudah tidak kuat lagi. Berkat bantuan hawa murnimu pada saat ini semangatnya sudah jauh pulih atau paling sedikit umurnya bisa diperpanjang lebih lama lagi. Kalau begitu susah payahku tidak akan sia-sia belaka seru Ye U I Hok sambil tertawa lalu menghembuskan napas panjang. Mendadak tampaklah si perempuan muda berbaju putih itu menoleh kemari. Aku sangat berterima kasih kepadamu yang dengan tiada sayangnya sudah menggunakan hawa murnimu untuk mempertahankan nyawaku, katanya dengan suara yang merdu. Cuma luka dalam yang aku derita terlalu parah walaupun memperoleh bantuanmu yang sangat berharga rasanya ada sulit untuk melewati sampai siang nanti. Dengan amat sedih ia menghala napas panjang tambahnya. Tetapi demikian pun sudah cukup asalkan aku bisa hidup setengah harian lagi sekalipun terdapat beribu-ribu bahkan berlaksa kata pun bisa diutarakan hingga selesai. Hupak Leng yang mendengar perkataan itu segera tertawa lalu menggeleng. Luka yang kuderita bukannya tak bisa ditolong asalkan buang sedikit tenaga. Tidak bisa, jadi potong perempuan muda berbaju putih itu dengan sedih, pukulan ilmu Im Hang Chiangnya telah menggunakan hawa murni hasil latihan selama 15 tahun lamanya bukan saja pukulannya sangat beracun dan bahaya, bahkan kekuatannya sangat luar biasa, aku mengertinya waktu tak berakal lolos sampai nanti. Perkataan dari Hujien sedikit pun tidak salah kata Hupak Leng mengangguk. Sewaktu Cai Hai adu tenaga secara kekerasan dengan dirinya tadi. Jangan sebut aku Hujien mendadak perempuan berbaju putih itu menyela. Semula Hupak Leng rada tertegun akhirnya ia tersenyum. Tiba-tiba perempuan muda berbaju putih itu mencengkeram pakaian yang ia kenakan lalu dengan keras ditarik robek. Setiap orang yang termasuk dalam perguruan suhuku selamanya dilarang kawin dan mengikat hubungan suami-istri dengan siapapun katanya sambil tertawa sedih. Aku sudah menyaruh kematian suami serta adikku ke semuanya bukan lain untuk memancing kedatanganmu kemari. Oh 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 soal ini aku sudah tahu. Kalau sudah tahu seharusnya kau jangan sebut aku sebagai Hujien lagi. Lalu siapakah nama nona tanya Hupak Leng kemudian setelah termenung berpikir sebentar. Teringat sewaktu masih berada di rumah ibuku sering panggil aku dengan sebutan Lanjie. Selama puluhan tahun ini belum pernah aku mendengar orang lain panggil aku dengan sebutan tersebut. Baiknya kau panggil aku dengan sebutan Lanjie saja. Kontan Hupak Leng kerutkan alisnya di atas paras mukanya terlintas perasaan serba salah, lama sekali ia bungkam dalam seribu bahasa. Agaknya si perempuan berbaju putih itu dapat memecahkan perasaan hati Hupak Leng saat ini ia tertawa-tawar. Bagaimanapun aku tak berbakal bisa hidup lebih dan nanti siang kau pun tak bakal memanggil beberapa jam nama kecilku itu katanya sedih. Hupak Leng yang melihat sinar matanya memancarkan nada memohon diam-diam menghela nafas panjang pikirnya. Orang yang hampir mendekati ajal perasaan hatinya memang paling lemah dan paling mudah teringat peristiwa semasa masih kecil mengapa aku tidak berusaha untuk menghibur dirinya. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu dan memanggil nama kecil Nona, katanya kemudian. Di atas paras muka yang pucat pasi dari perempuan berbaju putih itu terlintaslah segulung warna merah. Dadu! Kenapa kau belum panggil juga tegurnya? Hei lanji yee sapanya kemudian sambil tertawa setelah menghela nafas panjang. Mendadak perempuan baju putih itu tersenyum. Mendengar panggilan tersebut aku jadi merasa deriku lebih muda 10 tahun dan kemudian berada di sisi ayah ibuku katanya perlahan. Dua titik air mat mengikuti lekukan wajahnya menetes jatuh ke bawah sedang suatu senyuman kegirangan menghiasi ujung bibirnya, agaknya panggilan yang sangat perlahan dari Ho Pak Leng barusan sudah memberikan suatu hiburan yang sangat berharga bagi dirinya. Sinar mati surya menyoroti dalam ruangan melalui celah-celah genting yang sudah berlubang dari samping pintu tampak munculnya bayangan manusia di susul Pou Chou serta Hang Chi dari lausan Sam Hiong berjalan masuk. Pada jarak empat langkah dari Ho Pak Leng mereka berdua bersama-sama menghentikan langkahnya lalu menjura dengan sangat hormat kepada diri Liok Lim Beng Cu. Sekarang sudah waktu kapan tanya Ho Pak Leng kemudian sambil tersenyum dan mengangguk. Hampir mendekati jam 8 buru-buru Pou Chou menyahut sambil bungkukan badannya. Bagaimana apakah kalian hendak pergi dari sini mendadak perempuan muda berbaju putih itu menegur sambil menoleh. Di dalam kuil yang sunyi dan terasing sukar untuk mendapatkan obat-obatan kita tunggu sebentar lagi menanti saudara Yew telah selesai mengatur pernapasan kita bersama-sama pergi ke kota. Mendadak Yew Ihok yang sedang mengatur pernapasan mementangkan sepasang matanya. Aku sudah merasa sakit ku rada baikan, sekalipun untuk bergerak juga tidak ada halangannya lagi. Tetapi aku tidak sanggup sambung si perempuan berbaju putih itu dengan cepat kini sudah hampir jam 8. Berarti pula nyawaku tinggal 2 jam lagi, jikalau aku harus menyianyikan waktu sangat baik ini di tengah jalan. Bukankah hal itu terasa amat sayang? Nona kendatilu kamu amat parah tetapi bukannya tak bisa ditolong. Hibur Hupak Leng setelah termenung sejenak. Aku berharap kau suka mempercayai diri Cai He. Eeei, bukankah kau sudah setuju untuk panggil aku dengan sebutan Lem Ji Ye. Potong si perempuan. Muda berbaju putih cepat. Ia merandek sejenak lalu tambahnya. Aku tahu, lukaku ini kecuali ilmu luakang berhawa panas siantian sengkang cian dari Partai Siaw Lim Pei sekalipun mendapatkan pil mujarab yang bisa menghidupkan kembali orang mati pun tiada berguna. Lem Ji Ye seruhu Pak Leng sambil menggeleng dan tertawa. Kau tahu apa sebabnya ilmu luakang siantian sengkang cian dari Partai Siaw Lim Pei bisa digunakan untuk membebaskan dari racun pukulan ilmu, Im Hang Chiang. Karena ilmu luakang siantian sengkang cian merupakan suatu ilmu tenaga dalam aliran panas dan hanya hawa aliran panas saja yang bisa mengusir dari pukulan hawa dingin. Nah itulah kalau memang ilmu luakang siantian sengkang cian bisa mengusir racun hawa pukulan dingin maka setiap orang yang memiliki tenaga luakang aliran panas kemungkinan besar bisa pula mengusir racun tersebut. Tapi kau ingin mencari siapa untuk menolong diriku? Aku sahut Hu Pak Leng tersenyum. Mendadak di atas paras muka perempuan berbaju putih itu terlintas perasaan terkejut bercampur girang. Jadi kau belum menikah serunya tak tertahan. Mendengar pertanyaan itu Hu Pak Leng jadi melengak untuk beberapa saat lamanya ia merasa bingung untuk mendapatkan suatu jawaban yang tepat. Agaknya si perempuan muda berbaju putih itu pun merasa bila pertanyaan yang ia ajukan rada kurang beres buru-buru sambungnya kembali. Aku pernah dengar suhuku berkata bahwa barang siapa melatih ilmu luakang aliran panas hingga mencapai kesempurnaan maka sejak kecil ia harus berlatih, bahkan, bahkan. Ia mengucapkan kata-kata terakhir sampai setengah harian lamanya tetapi masih juga tak sanggup untuk meneruskan kata-katanya. Walaupun ia tidak berbicara tetapi Hu Pak Leng sudah mengerti apa yang ia hendak ucapkan, tak terasa lagi Liok Lim Beng Cu ini tertawa-tawar. Hal ini sih belum tentu sahutnya. Jika untuk pertama kali ingin mempelajari tenaga luakang aliran panas memang seharusnya punya dasar tubuh seorang bocah tetapi bila telah mencapai hasil kesempurnaan tidaklah perlu untuk setiap mempertahankan pendapat itu. Jikalau tenaga luakang siantian sengkang cian sungguh-sungguh bisa menyembuhkan lu kamu. Aku rasa ilmu jari tian seng cia ku pun bisa pula menyembuhkan lu kamu itu. Hehehe aku lihat lebih baik kalian tak usah repot-repot lagi ujar perempuan berbaju putih dengan nada sedih sinar matanya dialihkan ke atas atap rumah. Sekalipun kau bisa menyembuhkan lu kaku aku pun tak bisa hidup lebih lama lagi di dalam kolong langit. Kenapa tanda tanya seru Hu Pak Leng maaf aku orang sulit untuk memahami perkataanmu itu. Setiap orang yang telah memasuki perguruan kami selama hidup tak boleh berhianat dan keluar dari perguruan bila mana berani melanggar peraturan ini suhuku tentu akan mengambil tindakan sehingga orang itu dibunuh mati. Kau tidak peduli kau melarikan diri di ujung langit pun jangan harap bisa menghindarkan dari bencana ini. Soal ini kau tak usah khawatir, hibur Hu Pak Leng setelah termenung sejenak. Jikalau kau sungguh-sungguh ada maksud untuk melepaskan jalan hitam untuk balik ke jalan yang lurus setelah lu kamu sembuh. Kau boleh untuk sementara waktu berdiam di dalam lembah mi congkok menanti aku telah menyelesaikan perjanjianku dengan Im So Itmo. Tiga bulan mendatang kau baru meninggalkan tempat itu sesuka hatimu. Perlahan-lahan perempuan bar baju putih itu menghela nafas panjang. Aku rasa hanyalah berbuat begitu saja katanya. Hu Pak Leng lantas menoleh dan memandang sekejap ke arah Ong Toa Kang yang bersandar pada dinding ruangan. Ong Heng bagaimana dengan lu kamu apakah rada baikan, tegurnya? Ong Toa Kang tetap membungkam agaknya ia sama sekali ia tidak mendengar perkataan tersebut. Badannya tetap bersandar pada dinding ruangan sedang sepasang matanya melotot tak berkedip. Melihat kejadian itu air muka si setan Kou Hek berubah hebat dengan langkah lebar menghampiri saudaranya. Kemungkinan sekali di dalam obat pemunah itu si setan tua telah menunjukkan permainan setan. Hu Pak Leng mendengar perkataan tersebut seketika itu juga dibuat tertegun pikirnya. Dugaan ini sedikit pun tidak salah jika Im So Itmo menusukan sebangsa racun ke dalam obat pemunah tersebut. Bukankah kali ini aku sudah tertipu? Tak terasa air mukanya pun ikut berubah hebat. Coba bawa kemari obat pemunah yang dia berikan kepada kalian biar aku periksa sebentar mendadak si perempuan berbaju putih itu berseru. Dari dalam sakunya Ye Ui Hok segera mengeluarkan sebuah pil yang masih tersimpan dalam sakunya untuk dileptakan pada tangannya. Sinar mata perempuan berbaju putih itu berputar memandang tajam pil yang diberikan Ye Ui Hok kepadanya. Eh, obat ini sedikit pun tidak salah. Baru saja perkataan tersebut diutarakan keluar si setan Kou Hek sudah berjalan ke samping Ong Toa Kang lalu tangannya menyambar menarik badannya bangun. Mendadak Ong Toa Kang mementangkan matanya lebar-lebar. Obat apa yang sudah diberikan si setan tua itu kepadaku makinya dengan suara setengah menggembor. Kenapa sesudah aku telan rasa mengantuk begitu menyerang diriku? Hupak Leng yang melihat dia sudah tersadar kembali perasaan burung yang mengganjal di dalam hati pun ikut lenyap tak berbekas. Lan Jek katanya sambil tersenyum, apakah setiap orang yang menelan pil pemunah ini lantas mempunyai perasaan sangat mengantuk? Si perempuan berbaju putih itu segera mengangguk. Sedikit pun tidak salah serunya ia merandek sejenak lalu sambungnya lagi. Luka mereka belum benar-benar sembuh lebih baik kita tinggal sejenak lagi di dalam ruangan besar ini biarlah aku selesaikan dulu isi hatiku. Kemudian baru berangkat, bagaimana kemungkinan sekali sebelum kita tiba di kota lemcang racun pukulan yang bersarang dalam tubuhku sudah kambuh sehingga merenggut nyawaku? Hupak Leng tidak langsung memberi jawabannya menoleh memandang dulu diri Ong Toa Kang sewaktu dilihatnya pergelangan tangan kanannya yang merah bengkak sudah kempes beberapa bagiannya baru menyaut. Jika kau orang tidak suka mempercayai diriku, hal ini pun merupakan suatu kejadian yang tak bisa dipaksakan lebih lanjut kau ada perkataan apa silahkan dibicarakan. Aku mana berani tidak mempercayai dirimu hanya saja jika aku sampai menemui ajalnya dan perkataan yang terkandung dalam hatiku tidak sempat diutarakan. Dan bukankah hal ini merupakan suatu kejadian yang patut disayangkan, sekalipun aku mati juga mati tidak meram. Hehehe hal ini tak bisa disalahkan ia tidak percaya terhadap diriku bisa menyembuhkan luka yang sedang ia derita diam-diam Hupak Leng dalam hatinya. Tentunya ia sudah terlalu lama bergaul dengan Im Soitmo dan kenyang melihat kekejaman dari iblis tua itu sehingga perasaan di jori dan kurang percaya pada diri sendiri sudah tertanam dalam di dalam hatinya. Berpikir akan hal ini lantas menoleh tertawa. Kau bicaralah, aku tentu akan pentang telinga lebar-lebar untuk mendengarkan seluruh perkataanmu ujarnya. Si perempuan berbaju putih itu sedikit menggeserkan badannya setelah menghela nafas panjang ujarnya. Munculnya suhuku kali ini dalam dunia kangong sebetulnya sudah lama menyusun rencana busuk bersiap untuk menjebak jago lihai dari seluruh perguruan aliran lurus yang ada dalam bulem. Haaa, haaa, haaa dengan mengandalkan sedikit kepandayan yang dimiliki Im Soitmo kepingin. Menghancurkan seluruh perguruan aliran lurus yang ada di dalam bulim potong hupak leng sambil tertawa dingin tiada hentinya. Heee, 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 bukankah dia terlalu tidak pandang orang lain dan merasa kepandayannya adalah nomor wahid. Perkataannya ini bukannya diucapkan tanpa alasan kata si perempuan berbaju putih itu melanjutkan kembali kata-katanya dia sendiri pun tahu bila ingin mengandalkan kepandayan silat yang dimilikinya untuk menangkan jagoan lihai dari perguruan-perguruan aliran lurus yang ada di dalam bulim. Bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, oleh karena itu secara diam-diam ia sudah melakukan suatu persiapan yang matang. Ia sudah melakukan persiapan apa? Hupak leng rada melengak juga dibuatnya. Menurut apa yang aku ketahui ada beberapa orang iblis tua yang telah lama mengasingkan diri dari pergaulan dunia kangow, di bawah permintaan suhuku mereka ada maksud untuk munculkan dirinya kembali di dalam dunia kangow. Keadaan yang sebetulnya kendati aku tidak begitu jelas tetapi di luaran agaknya di antara mereka sudah berhasil mendapatkan suatu kesepakatan dan rencana pun telah disusun rapi hanya saja aku kurang jelas kapan kah mereka hendak mulai dengan gerakan mereka untuk turun tangan. Tahukah kau orang di antara mereka termasuk siapa saja? Desak upak leng lebih lanjut. Si perempuan berbaju panjang putih itu tampak termenung berpikir keras beberapa saat akhirnya ia menjawab. Agaknya ada seseorang yang bernama Hang Chiu sewaktu suhuku mengungkap nama orang ini sikapnya menunjukkan perasaan sangat menghormat. Agaknya dia merupakan pemimpin dan otak dari seluruh rencana ini. Nama-nama orang-orang yang lain jarang kedengaran disebut karena setiap kali mereka mengadakan pertemuan selalu diselenggarakan dalam suasana yang amat rahasia dan rapat. Peristiwa ini terjadi ada 30 tahun yang lalu dan dikarenakan urusan ini berturut-turut mereka menunda sampai 3 tahun lamanya hal ini menunjukkan bila perhatian mereka amat serius. Perlahan-lahan upak leng mendongakan kepalanya memandang ke atas atap rumah bibirnya bergerak tiada hentinya. Hang Chiu gumamnya. Mendadak air mukanya berubah sangat hebat. Eeei, kau kenapa si perempuan berbaju putih itu rada tertegun sewaktu melihat sikap Liu Klim Beng Chiu berubah sangat hebat. Apakah kau kenal dengan orang ini? Heeei, jika rencana ini sungguh-sungguh dipimpin olehnya aku rasa di dalam dunia kangow bakal. Terjadi banyak sekali peristiwa serta kerepotan kata Ho Pak Leng sambil menghela nafas panjang. Beng Chiu serupo cao sambil melirik sekejap ke arah Ho Pak Leng. Siapakah Hang Chiu itu mengapa sebelumnya aku orang belum pernah mendengar nama orang ini? Orang ini memiliki kepandayan ilmu silat sangat sempurna dan sampai detik ini belum ada orang bisa menandingi dirinya. Jikalau dibicarakan menurut turutan tingkatan maka seharusnya ia masih merupakan susyoku. Kecuali Hang Chiu seorang sambung perempuan berbaju putih itu lebih lanjut. Masih banyak sekali lagi jago-jago lihai dunia persilatan yang semula telah mengasingkan diri. Kecuali Hang Chiu kini pada muncul kembali aku lihat kedudukan Liok Lim Beng Cumu yang menguasai seluruh kolong langit sukar untuk dipertahankan lebih jauh. Lan Jie tahukah kau mereka merencanakan kapan hendak mulai dengan gerakan mereka? Soal ini aku kurang jelas, si perempuan berbaju putih itu menggeleng. Tetapi jika dipikir tentunya di dalam beberapa bulan mendatang walaupun suhuku sering sekali berkumpul dengan manusia-manusia itu tetapi tindak tanduk serta gerak-geriknya selama ini tetap waspada dan berhati-hati secara mendadak. Pada akhir-akhir ini suhuku memutuskan untuk muncul kembali di dalam dunia kangow bahkan setelah diumumkan lantas dilaksanakan sudah tentu urusan ini bukan suatu urusan yang dipermainkan. Kemungkinan sekali mereka sudah mulai dengan gerakan mereka mulai sekarang, oleh karena itu pada pertemuan tiga bulan mendatang aku berharap Kasuka lebih berhati-hati lagi. Bila mana peristiwa ini adalah suatu kejadian yang nyata, maka beberapa partai besar yang ada di dalam bulim harus bekerja sama untuk bersama-sama menanggulangi kejadian ini. Dengan demikian kemungkinan sekali masih bisa menahan keadaan dan membendung deburan ombak yang menerjang datang Hopak Leng setelah termenung lama sekali, jikalau masing-masing perguruan ada maksud sambil bergendong tangan menonton harimau bertarung, aku takut. Berbicara sampai di sini mendadak ia menutup mulutnya kembali lalu meloncat bangun dan berjalan bolak-balik di dalam ruangan. Akhirnya ia menoleh dan memandang ke arah si perempuan muda berbaju putih itu dengan wajah serius. Lan J serunya. Urusan ini adalah suatu kejadian yang luar biasa dan pentingnya bukan alang kepalang, kita tak boleh menubruk angin menangkap bayangan, apakah perkataan yang barusan kau ucapkan benar-benar merupakan suatu kejadian yang nyata? Apakah aku bisa menipu dirimu mendadak si perempuan muda berbaju putih itu memejamkan matanya air matanya jatuh berlinang membasai pipinya. Dengan wajah yang keren dan serius kembali Hopak Leng berjalan mengelilingi ruangan itu berulang kali cukup ditinjau dari paras mukanya yang berulang kali berubah sudah jelas menunjukkan bila hatinya pada saat ini sedang memikirkan suatu persoalan yang rumit dan membingungkan pikirannya. Setelah berputar dua lingkaran, mendadak ia berhenti lalu sambil mendepalkan kakinya ke atas tanah kembali dia orang menghela nafas panjang. Hehehe, kecuali menggunakan care ini, rasanya tiada care yang lebih bagus lagi untuk digunakan serunya. Setelah bergumam seorang diri mengucapkan kata-kata tersebut tiba-tiba ia menoleh ke arah Ye Uih. Lok, Ye Uiheng ujarnya kau rasa menghadapi urusan ini kita harus menggunakan care apa. Kecerdikan Beng Cu melebih siapapun, kami sekalian hanya mengikuti saja dari belakang untuk melaksanakan semua perintahmu sekali lagi. Ihu Pak Leng menghela nafas panjang. Selama beberapa tahun ini, walaupun dari beberapa perguruan aliran lurus dalam kalangan bulim ada beberapa orang murid yang menggunakan nama besar perguruannya untuk berbuat keonaran di dalam bulim tetapi jika dibicarakan keseluruhannya mereka masih suci bersih, katanya perlahan. Tak dapat disangka lagi kita orang-orang dari kalangan liuklim selamanya paling tidak juri terhadap hukum tetapi terhadap beberapa orang-orang partai dari kalangan lurus masih menaruh 7-8 bagian rasa juri, takut, tidak berani secara sembarangan sehingga takut setelah nama kejahatan dan semakin memancing kedatangan dari beberapa partai besar untuk kirim beberapa orang mengejar dan melakukan pembunuhan. Selama ratusan tahun ini boleh dikata bantuan yang sangat besar dari Tian sehingga sukses besar di dalam cita-citanya menumpas kejahatan. Jikalau dalam waktu sekejap dari beberapa partai serta perguruan besar berturut-turut kematian jago-jago lihai mereka, maka kekuatan partai tersebut tentu akan mengalami gangguan, mati hidup mereka bukanlah merupakan suatu kejadian besar tetapi bila mana kangung terjatuh ke tangan orang-orang jahat maka kekacauan akan melanda seluruh kolong langit. Bukannya aku terlalu merendahkan martabat jago kalangan lioklim kita seharusnya kalian pun tahu semisalnya dunia kangung kena dikuasai oleh kita maka banjir darah pembunuhan perampokan pemaksaan serta perkosaan akan merajalela setiap pekerjaan akan dilakukan tanpa rencana dan tanpa memandang hukum membunuh dan merampok semuanya sendiri. Pada saat ini rumah-rumah rakyat jelata sukar untuk dipertahankan keamanannya lagi orang-orang muda tak urung akan menemui jalan-jalan bahaya keadaan semacam ini tentu sangat kacau dan huru-hara bakal melanda seluruh permukaan bumi. Bicara sampai di situ mendadak ia menutup mulutnya kembali wajahnya perlahan-lahan dialihkan ke arah lausan semhyong. Tampaklah ketiga orang itu berdiri dengan keren di sana agaknya mereka pun sedang mendengarkan perkataannya dengan penuh perhatian. Hu Pak Leng lantas mengalihkan sinar matanya ke atas wajah si setan Kou Hek Hong Chi sambil tersenyum ujarnya. Saat ini kita sedang membicarakan suatu persoalan yang serius untuk sementara Xiao Teh akan singkirkan dulu kedudukan Beng Cuku ke samping Hang Heng bagaimana menurut pendapat kau tentang apa yang baru saja aku ucapkan. Beng Cuku adalah seorang yang gagah, lapang dada dan mengutarakan cinta kasih sesama manusia setiap tindakanmu selalu memikirkan keselamatan manusia ciptaan kian tindakanmu patut dihormati patut dipuji buru-buru Hang Chi merangkap tangannya menjura. Haa, haa, sebetulnya beberapa perkataanmu barusan ini tepat merupakan kebalikan dan suatu pengkhianatan daripada jabatanku sebagai seorang Liok Lim Beng Cu Seru Hu Pak Leng tertawa nyaring. Di dalam pendengaran kalian beberapa orang apakah tidak terasa sangat menusuk telinga? Orang-orang kalangan Liok Lim walaupun kebanyakan gemar membunuh orang dan memandang nyawa manusia seperti semut tetapi belum tentu semuanya mempunyai sifat jahat yang tak dapat diberantas. Kata Hang Chi dengan serius cita-cita Beng Cu amat besar selama ini hanya memikirkan keamanan dari manusia-manusia di kolong langit dan berusaha untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan walaupun menjabat kedudukan seorang Liok Lim Beng Cu. Tetapi pekerjaan yang dilakukan kebanyakan merupakan pekerjaan yang mengutamakan walas asih sekalipun kami adalah manusia-manusia kasar yang ganas tetapi dalam hati kecil kami pun ikut merasa terharu oleh sikap Beng Cu yang sangat mulia itu walaupun pada masa-masa yang lalu kami lausan Sam Hiongiat sekali berbuat kejahatan yang melanggar susila maupun. Hukum mulai sekarang kami rela bertobat untuk mengikuti jejak Beng Cu menyapu bersih nama jelek dari kalangan Liok Lim kita yang sudah terkenal busuk sejak ribuan tahun yang silam. Mendengar perkataan tersebut semangat Hupak Leng jadi berkobar-kobar ia tak terasa lagi sudah mendongakan kepalanya ke atas kursi panjang. Suara suitannya itu keras dan tajam menggetarkan seluruh ruangan yang membuat debu pada rontok bagaikan curahan hujan seluruh ruangan dipenuhi dengan pantulan suara suitan yang memekikan telinga. Setelah suara suitan mulai sirap, ujarnya dengan lantang. Siaw Te bisa memperoleh penghargaan dari saudara-saudara sekalian dalam hati merasa semakin girang dan lega. Perlahan-lahan sinar matanya dialihkan ke atas tubuh perempuan muda berbaju putih itu sambungnya. Saat ini ombak kekacuhan sudah mulai melanda seluruh dunia persilatan hawa pembunuhan mulai meliputi empat penjuru. Aku rasa saat inilah waktu yang paling tepat bagi seorang lelaki sejati untuk berjuang demi kejayaan penghidupan manusia di kolong langit. Setelah beristirahat beberapa saat lamanya aku rasa lukaku sudah jauh lebih baikkan mendadak Ye Ui Hok menimbrung sambil bangkit berdiri. Bila Beng Cuada meminta silahkan disampaikan saat ini waktu yang berharga, kita tak boleh membuang waktu dengan cuma-cuma. Hupak Leng termenung sejenak sejurus kemudian ujarnya. Jika ditinggau situasi pada saat ini keadaan memang terlalu mendesak terpaksa kita harus bekerja secara berpencar. Sinar matanya lantas dialihkan ke arah lausan Sam Hyong sambungnya. Harap kalian bertiga suka menghantarkan Nona ini melakukan perjalanan kembali ke Lembah Mi Congkok untuk diserahkan kepada En So. Kalian suruh juga di akhirim orang melakukan penjagaan siang malam di empat penjurus sehingga jangan sampai ada pengacau serta metu-metu pihak musuh yang menyelundup masuk ke dalam lembah di dalam dua setengah bulan kemudian tentu akan berangkat kembali ke gunung. Sedang saudara Yew harap suka mengikuti diriku berangkat ke kuil Sio Lemsie di gunung Siong San. Kemungkinan sekali aku sudah tidak sanggup lagi ujar si perempuan muda berbaju putih itu dengan sedih. Kalian silakan berangkat dan tidak usah menggubris diriku. Lan J kalau aku sudah menyanggupi untuk menolong dirimu bagaimana mungkin aku bisa tinggalkan dirimu di sini seorang diri cepat duduk jangan bergerak. Luka parahmu baru saja sembuh, mana boleh menggunakan tenaga luakang untuk menolong diriku kembali? Soal ini tidak perlu kau risaukan. Selesai berkata Hopak Leng lantas duduk ke atas lantai, tangan kirinya membimbing pundaknya sedang telapak tangan kanan ditempelkan ke arah jalan darah Mingbun Hiat pada punggungnya. Si perempuan muda berbaju putih itu bermaksud untuk merontak kembali, tetapi karena pundaknya kena dicengkeram tangan kiri Hopak Leng maka ia tak bisa bergerak terpaksa dengan tenang duduk tak bergerak di tempat semula. Air muka Hopak Leng amat serius perlahan-lahan ia menarik napas panjang-panjang maka dari telapak tangan kanannya segera tersalur keluar serentetan hawa aliran panas yang langsung menerjang masuk melalui jalan darah Mingbun Hiat di atas punggung perempuan muda berbaju putih. Seng perempuan tersebut kelihatan sedikit tergetar air mukanya berubah hebat selintas warna merah menghiasi pipinya serta bibir yang kecil mungil tampak bergerak-gerak menghembuskan dua gulung napas keluar. Lanjie jangan semelarangan bergerak bentak Hopak Leng dengan suara rendah. Mendadak dia meloncat bangun lalu mundur lima langkah ke belakang di mana tangan kanannya segera diayunkan ke depan dan segulur kawap pukulan jari meluncur keluar menotok ke arah jalan darah Mingbun Hiat pada punggung perempuan tersebut. Begitu angin serangan jari menembusi badan, perempuan berbaju putih itu segera bergetar dan gemetar keras. Mendadak lelaki bercambang ini mulai bergerak mengitari tubuh perempuan berbaju putih itu setiap kali berputar satu kali jari tangannya pun ikut mengirim segunung angin serangan ke arah badannya. Hanya di dalam sekejap metu berturut-turut dia sudah menotok jalan darah Tiongho, Lengsi, Hiebun, Tianyeu, Imbun, Cianchen, Hangpeng, Tiantuh, Ciekong, Sianhie, Tianteng serta Giyoktong 13 buah jalan darah penting pada tubuh perempuan berbaju putih itu. Setiap kali totokan meluncur datang maka tubuh perempuan muda itu tentu gemetar keras. Menanti ke-13 jalan darah pada tubuh perempuan berbaju putih itu sudah tertotok semua napas Hupak Leng pun telah tersengkal-sengkal dan ngos-ngosan seperti kebau, keringat mengucur keluar membasai seluruh tubuhnya. Lanje ujarnya sembari mengusap kering-keringat yang membasai badannya. Aku sudah menggunakan ilmu jari Tianseng Chie untuk menotok ke-13 jalan darah pentingmu cepat kau atur pernafasan untuk paksa keluar hawa dingin yang mengeram di dalam badanmu sehingga lukamu dengan cepat dapat disembuhkan. Si perempuan muda berbaju putih itu tersenyum dua tetes air mat mengucur keluar membasai pipinya. Kau sudah kecapaian seperti itu, kau pun harus beristirahat sejenak katanya. Perlahan-lahan ia lantas pejamkan matanya untuk mengatur pernafasan mendesak keluar hawa dingin yang mengeram di dalam tubuhnya. Agaknya Hupak Leng pun kelelahan maka sambil menghembuskan napas panjang ia duduk kembali ke tempat semula untuk mengatur pernafasan mengembalikan hawa murninya yang telah dikobarkan. Tampaklah wajahnya yang pucat pasti itu dengan cepat sudah berubah kembali kurang lebih seperti tanak nasi kemudian mendadak ia membuka matanya kembali. Ye Ui Hok yang melihat keadaan Hupak Leng amat lelah sehabis menggunakan ilmu jari Tian Seng Chie untuk mengobati luka dari si perempuan berbaju putih itu dalam hati diam-diam mulai berpikir. Dia sudah kecapaian jadi seperti begini mungkin 2-3 jam kemudian ia baru segar kembali. Siapa sangka ternyata urusan terjadi di luar dugaannya hanya cukup dalam waktu seperti tanak nasi saja Liok Lim Beng Cu ini sudah berhasil memulihkan kembali semangatnya. Cukup ditinjau dari sepasang matanya yang memancarkan cahaya berkilauan sudah jelas memperlihatkan bila tenaga dalamnya sudah pulih seperti sedia kalah tak terasa lagi dalam hati merasa semakin kagum. Kepandayan ilmu silat Beng Cu benar-benar luar biasa sempurnanya serunya memuji hanya cukup. Di dalam sepertanak nasi yang singkat tenaga saktimu bisa memulihkan kembali hal ini benar-benar membuat Chai He merasa amat kagum. Menghadapi ucapan tersebut Hu Pak Leng cuma tersenyum ia lantas menoleh ke arah Nona berbaju putih itu. Sewaktu dilihatnya perempuan itu masih memejamkan matanya mengatur pernafasan kepada lausan Sam Hyong bisiknya. Menanti dia telah selesai mengatur pernafasan harap kalian bertiga suka mengantar dirinya kembali ke lembah Mi Congkok. Buru-buru Pou Cao merangkap tangannya dan menjura. Kuil Siao Lim Sie di Gunung Siong San merupakan perguruan yang memimpin seluruh partai-partai serta perguruan terkenal di seluruh Bu Lim menghadapi kita dari kalangan Liu Klim. Telah dikata mereka sangat membenci dan mendendam katanya perlahan kini Beng Cu hanya seorang membawa Ye Wu Heng untuk berangkat ke sana. Apakah kau tidak merasa sangat kecil sekali kekuatan kalian? Menurut pendapat Chai He lebih baik di antara kita bertiga Beng Cu pilih salah seorang untuk menghantar Nona ini untuk kembali ke lembah Mi Congkok. Sedang dua orang lainnya tetap mengikuti Beng Cu bersama-sama berangkat menuju ke kuil Siao Lim Sie di Gunung Siong. San sehingga bila mana terjadi sesuatu peristiwa kami dapat membantu mempertahankan kecemerlangan nama Beng Cu. Di dalam perjalanan menuju Gunung Siong San jika jumlah orang lebih banyak aku rasa justru akan lebih tidak leluasa. Perlahan-lahan Rupak Leng menggeleng dan tertawa. Apalagi anak murid Imso Itmo sangat banyak sekali jumlahnya walaupun ia tak dapat turun tangan sendiri tetapi anak muridnya bisa main kerubut untuk menghadang perjalanan kalian. Dan sehingga sebaliknya aku malah takut kekuatan kalian bertiga masih terlalu kecil untuk menghadapi mereka bagaimana mungkin sekarang aku malah mengurangi lagi jumlah kalian. Untuk tugas yang berat ini harap kalian bertiga tidak usah merasa khawatir. Berbicara sampai di sini ia lantas menoleh ke arah Ye U Ilok. Ye U Heng apakah tenaga murnimu sudah pulih kembali? Kalau begitu kami berangkat satu tindak lebih dahulu seru Hupak Leng sambil mengulapkan tangannya ke arah Lausan Sam Hiong. Selesai berkata dengan langkah lebar ia lantas berjalan keluar dari ruangan tersebut. Dengan kencangnya Ye U Ilok pun mengikuti dari belakangnya sedang Lausan Sam Hiong dengan sangat hormat menjura menghantar keberangkatan dari bengcu mereka. Sekeluarnya dari ruangan tersebut Hupak Leng segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berlari ke arah depan. Ye U Ilok melihat paras mukanya diliputi kemurungan dalam hati semakin kagum dan menghormat diam-diam pikirnya. Dengan kepandaian silat yang dimilikinya pada saat ini bila mana suka berjuang aku rasa berhasil menduduki sebagai pentolan bulim dan bila hendak mengundurkan diri ia pun bisa mengasingkan diri dengan ditemui seorang istri cantik jelita untuk merasakan kebahagiaan kehidupan seseorang tetapi ini ia melarikan keselamatan orang banyak di kolong langit. Tia suka menjabat sebagai pentolan kaum penjahat untuk menginsapkan perbuatan jahat kaum Lioklin. Bahkan tiada sayangnya dengan kedudukan Lioklin Beng Cu. Suka menempuh bahaya menuju kuil siau lim siau keberanian serta sifat yang penuh belas. Asi benar-benar siapapun menjadi kagum dan bukanlah orang-orang biasa yang dapat melaksanakannya. Karena dalam hati merasa semakin kagum terhadap dirinya maka gerakan kakinya pun semakin cepat untuk berlari mengejar ketinggalannya yang mulai menjauh itu. Untuk mempersingkat waktu maka selama di dalam perjalanan Ho Pak Leng jarang sekali berhenti beristirahat, dia melakukan perjalanan terus-menerus, ada kalanya pula siang hari beristirahat di dalam rumah penginapan sedang malam harinya karena orang yang melakukan perjalanan sangat jarang, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya ia melanjutkan kembali perjalanannya. Walaupun kepandaian silat dari Yui Ho sudah memperoleh kesempurnaan tetapi bila dibandingkan dengan kepandaian silat yang dimiliki Ho Pak Leng masih kalah satu tingkat melakukan perjalanan cepat yang boleh dikata jarang beristirahat ini semula pada beberapa malam pertama ia masih bisa mengejar dari Ho Pak Leng dengan paksa tetapi semakin lama akhirnya dia tak sanggup untuk meneruskan kembali perjalanannya. Terpaksa Ho Pak Leng harus memperlambat larinya untuk menanti dia orang. Setelah melakukan perjalanan 10 hari 10 malam, akhirnya mereka sudah tiba di keresidenan H.O.O.L.M. Mereka berdua lantas mencari sebuah rumah penginapan untuk beristirahat 1 hari 1 malam menanti rasa lelah yang mencekam badan mereka telah hilang kedua orang itu baru melanjutkan kembali perjalanannya menuju Gunung Siong San. Siang itu mereka sudah tiba di kaki Gunung Siong San, ketika kepala mereka didongahkan maka tampaklah puncak gunung memanjang saling mengiring sedang kuil Siong Leng Sia yang terkenal di seluruh buling itu secara samar-samar kelihatan berdiri tegak di antara tumbuhan pohon Siong yang lebat. Walaupun tempo dulu Ho Pak Leng sering munculkan dirinya di daerah keresidenan H.O.O.L.M. tetapi kini sebagai seorang Liok Lim Beng Cu yang terhormat ia tak berani lagi menunjukkan sikap yang tidak hormat terhadap kuil Siong Leng Sia yang memimpin seluruh dunia persilatan. Setelah berhenti sejenak untuk membereskan pakaian dan membersihkan badan dengan langkah lebar ia baru melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Setelah melewati sebuah jalan besar yang tersebut dari batuan putih sampailah mereka di pinggiran sebuah hutan pohon Siong yang lebat. Jarak antara jalan berbatuan putih yang lebat dan menuju ke pinggiran hutan pohon Siong kurang lebih ada dua depa jauhnya pohon-pohon tumbuh melingkar jauh menjorok ke atas gunung. Baru saja Ho Pak Leng ada maksud melangkah masuk ke dalam hutan itu mendadak dari balik dua buah pohon Siong yang lebat itu berkumandang datang suara pujian kepada Seng Buddha. Omin Tohut. Dua orang Ho Osho yang mempunyai perawakan tinggi besar bersama-sama muncul dari balik pohon menghadang jalan pergi dari kedua orang itu. Tolong tanya Sucu berdua ada urusan apa datang kemari tegur hampir berbareng sambil merangkap sepasang tangannya ke depan dada. Chai Hei adalah Ho Pak Leng ada urusan hendak bertemu dengan Chiang Bun Hang Tiang dari kuil kalian, kata Ho Pak Leng sambil melirik ke arah kedua orang Ho Osho itu. Merepotkan Tai Su Hu berdua suka melaporkan kedatanganku. Oh 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 apakah Ho Beng Cu sudah berkunjung tiba seru kedua orang Ho Osho itu setelah saling bertukar pandangan sekejap. Maksud dari perkataan ini jelas menunjukkan bila sejak semula mereka sudah menduga akan kedatangannya. Tidak berani, tidak berani kedatangan yang tergesa-gesa masih mengharapkan kalian jangan mencebol tindakan terlalu gegabah Ho Pak Leng tertawa terbahak-bahak dan menjura. Si Ho Osho yang ada di sebelah kiri segera mundur dua langkah ke belakang, sambil bungkukan badannya menjura ujarnya perlahan. Untuk sementara harap Ho Beng Cu suka menanti dulu di dalam ruangan penerima tamu, biarlah Xiao Cheng masuk melaporkan hal ini kepada Hang Tiang kemudian baru datang kembali memberi kabar. Dengan langkah lebar Ho Pak Leng segera melangkah maju ke depan. Tetapi si Ho Osho yang ada di sebelah kanan buru-buru telah berebut maju satu langkah terlebih dahulu ke depan. Biarlah Xiao Cheng memimpin jalan buat kalian berdua ujarnya. Dengan cepat ia berjalan di depan memasuki hutan. Hutan Pohon Siong ini benar-benar sangat lebar, kecuali sebuah jalanan beralas batuan putih kedua belah sisinya sudah diatur dan dibersihkan oleh manusia sehingga bisa digunakan perjalanan masuk keluar dengan leluasa. Sesudah berputar beberapa lama di dalam hutan tersebut, akhirnya keadaan tanah semakin lebar di tengah hutan Pohon Siong yang lebar kini terbuka sebuah lapangan kosong seluas 45 kaki. Batu-batu berwarna merah berbentuk sebuah tembok pekarangan lingkari sebuah loteng kecil yang megah dan menereng. Mendadak si Ho Osho pembawa jalan mempercepat langkah kakinya mendekati tembok pekarangan berwarna merah itu tangannya dengan cepat mengetuk perlahan sebuah pintu besar berwarna hitam yang tertutup rapat-rapat sebanyak tiga kali. Serentetan suara terbenturnya gelang tembaga berkumandang memenuhi angkasa perlahan-lahan pintu hitam itu terbuka lebar-lebar dan muncul seorang Ho Osho cilik yang tampan menyambar kedatangan mereka. Si Ho Osho berperawakan tinggi besar itu buru-buru merangkap tangannya mempersilahkan sang tamu untuk masuk. Hu Pak Leng mengangguk maka dengan langkah lebar ia lantas melangkah masuk ke dalam pintu tersebut. Selama ini dengan ketat Ye Ui Hok selalu melindungi bengcunya dari belakang satu cun pun ia tak berani berpisah. Si Ho Osho cilik yang berwajah bersih dan tampan itu segera membawa kedua orang itu naik ke atas loteng tersebut. Ruangan di atas loteng terasa amat bersih jendela terbuka lebar-lebar mendatangkan hawa segar ke seluruh ruangan tempat itu diatur dengan sangat sederhana sekali tetapi cukup menarik. Si Chu berdua silahkan beristirahat sejenak di dalam ruangan ini, ujarnya si Ho Osho cilik itu sambil menghidangkan air teh, bila mana membutuhkan si Ho Ceng silahkan memberi perintah. Selesai berkata dengan sepasang tangan dirangkap di depan dada Ho Osho cilik itu lantas mengundurkan diri. Sewaktu Ho Pak Leng berdua naik ke atas loteng tadi si Ho Osho tinggi besar yang menghantar mereka tetap tertinggal di bawah loteng, kini sesudah si Ho Osho cilik itu pun meninggalkan loteng kecil tersebut maka di dalam ruangan pada saat ini tinggal Ho Pak Leng serta Ye Ui Hok dua orang saja. Setelah meneguk setegukan air Tehu Pak Leng tertawa. Kuil Siaw Lim Siaw selamanya terkenal sebagai sesuatu partai besar yang memimpin seluruh perguruan bulim ujarnya perlahan ji kalau mereka menerima kita di dalam kuil. Aku rasa mereka tentu takut rahasia ini sampai bocor dan tersiar di dalam dunia kangung sehingga mengganggu nama baik mereka. Aku lihat loteng kecil ini diatur dengan sangat bersih sekali. Aku rasa sejak semula tentu mereka sudah melakukan persiapan-persiapan jika dugaanku tidak salah. Mungkin Chiang Bun Hang Tiang dari kuil Siaw Lim Siaw terpaksa harus mendatangi loteng kecil ini untuk bertemu muka dengan kita. Hang Tiang dari partai Siaw Lim Siaw selamanya dianggap orang sebagai tulang punggung jago-jago bulim bila ia suka mendatangi loteng kecil ini untuk bertemu dengan kita. Boleh dihitung ia masih menghargai juga diri Beng Cu kata Ye Ui Ho tertawa. Ah ah ah, kau jangan pikir yang lebih mendalam dia suka bertemu dengan kita di dalam loteng ini justru dikarenakan mereka tidak ingin berita ini sampai tersiar dalam dunia kangung. Sewaktu mereka berdua bercakap-cakap sampai di situ si Hu Oseo Cilik tadi sudah muncul kembali di atas loteng. Chiang Bun Hang Tiang suka turunkan perintah bahwa beliau akan bertemu dengan kalian berdua di dalam loteng kecil ini ujarnya sambil merangkap tangannya. Hu Pak Leng dan Ye Ui Ho saling bertukar pandangan sejenak lalu sambil mengangguk. Orang yang menyampaikan berita ini masih menanti di luar loteng entah bagaimana tanggapan Hu Beng Cu terhadap keputusan ini tanya si Hu Oseo Cilik itu kembali. Hang Tiang kalian selamanya dihormati oleh jago-jago yang ada di seluruh bulim. Cai Hai bisa bertemu muka dengan Hang Tiang kalian sudah cukup merasa bangga, harapkah sudah sampaikan kepada Hang Tiang kalian bahwa kami akan menanti kedatangannya di sini. Kalau begitu biarlah si Hu Oseo Ceng sampaikan jawaban dari Hu Beng Cu ini kepada Hang Tiang. Selesai berkata sambil menjura buru-buru ia mengundurkan diri dari atas loteng. Sejenak kemudian si Hu Oseo Ceng itu yang baru saja berlalu kini sudah kembali dengan membawa nampan yang terbuat dari batu pualam. Kalian berdua datang dari tempat kejauhan sudah tentu perutra Sarada lapar ujarnya tertawa Hang Tiang kami sengaja memerintahkan kami untuk mempersiapkan beberapa masakan sayur untuk bersama-sama bersantap. Dengan kalian berdua di dalam nampan ini tersedia beberapa kue manis harap kalian berdua suka makan dulu untuk menangsal perut. Ak-a-a-a-a terlalu merepotkan siau suhu buru-hu Pak Leng menerima angsuran kue tersebut. Setelah meletakkan nampan itu ke atas meja, kembali Seng Hu Oseo itu mengundurkan diri. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian, mendadak dari bawah tangga loteng berkumandang datang suara langkah manusia yang ramai. Si Hu Oseo cilik itu yang pertama kali muncul dalam ruangan loteng. Hang Tiang tiba serunya sambil tertawa. Hu Pak Leng serta Ye Ui Hok buru-buru bangun berdiri lalu berjalan ke pintu loteng untuk menyambut. Omi Tohut. Diiringi suara pujian kepada Seng Buddha seorang Hu Oseo yang tinggi besar berwajah merah bercahaya dengan memakai lasa berwarna kuning sudah muncul di mulut tangga loteng. Lorlap sudah datang terlambat satu tindak sehingga kalian berdua terpaksa menanti agak lama ujarnya sambil merangkap tangannya. Sinar Mat Tohut Pak Leng berkilatia memperhatikan sekejap ke arah si Hu Oseo yang baru saja munculkan diri itu. Tampaklah ia mempunyai kepala berbentuk persegi empat telinganya besar alisnya ramah dengan matu yang bersinar tajam sikapnya amat keren dan meruibawa. Buru ia merangkap tangannya balas memberi hormat. Nama besar Tai So terkenal di seluruh bulan, ini hari bisa bertemu muka benar-benar membuat aku orang si Hu merasa amat bangga katanya sambil tertawa lantang. Si Hu Oseo tinggi besar itu tersenyum. Hu Beng Cu dapat menguasai para jago kalangan Liok Lim dan merebut kedudukan sewaktu ada di Pak I. Lorlap pun merasa sangat kagum walaupun aku sudah memperoleh laporan ini dari Sian Beng Su Heng tetapi mendengar jauh lebih baik aku temu sendiri. Ternyata Hu Beng Cu memang benar-benar sangat gagah dan tidak malu disebut sebagai seorang Nghyong Ho Ohan. Ah 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 ah! Tai So terlalu memuji. Si Hu Oseo cilik itu segera mengangkat sebuah kursi menanti mereka bertiga sudah mengambil duduk di tempatnya masing-masing ia baru mengundurkan diri dari ruangan loteng. Tai So kata Hu Pak Leng setelah menjura. Kali ini aku orang Shihou terpaksa datang mengganggu ketenangan Taishou dalam hati merasa kurang enak. Ah 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 ah, mana, mana buru-buru Shihou Shou berpakaian lasa kuning ini balas memberi hormat Hu. Beng Cu sebagai seorang gagah yang menggetarkan seluruh dunia Kangou kedatanganmu ke Gunung Siong San tentunya merempunyai persoalan-persoalan penting. Ehem, sedikit pun tidak salah ia membenarkan setelah termenung sejenak. Pada masa-masa mendekat ini angin taupan sudah mulai melanda seluruh dunia persilatan ombak mulai menggulung menghantam tepian pantai beribu-ribu persoalan mulai melanda di mana-mana untuk beberapa saat membuat orang merasa kebingungan harus berbicara melalui yang mana. Hu Beng Cu menjago seluruh kalangan Liok Lim terhadap situasi yang terjadi di dalam dunia Kangou sudah tentu jelas seperti terjadi di jari tangan sendiri. Bila mana ada petunjuk silahkan diutarakan. Lo Olap tentu akan pentang telinga untuk mendengarkan sahut si Hu O Sio tinggi besar itu sambil tersenyum. Perlahan-lahan Hu Pak Leng menarik napas panjang. Elo O Sian Su yang harus mengurusi kuil Sio Lim ini tentunya pekerjaan yang dihadapi sangat banyak. Chai Hei merasa tidak enak untuk mengganggu terlalu lama. Baiknya kita persingkat pembicaraan kita saja kedatangan aku orang Shihu kali ini justru hendak menyampaikan peristiwa yang maha besar dan maha penting. Ia merande sejenak, sambungnya kemudian. Kita bisa bertemu muka hal ini berarti pula di antara kita ada jodoh entah siapakah sebutan dari Taisu. Pada mulanya si Hu O Sio tinggi besar ini sedang memejamkan sepasang matanya untuk mendengar seluruh perkataan yang hendak disampaikan oleh Liu Klin Beng Cu ini, tetapi ketika didengarnya ia sedang menanyakan gelarnya mendadak sepasang metu dipentangkan lebar-lebar. Lo Olap adalah Tian Sian, sahutnya sembari merangkap tangannya di depan dada. Sewaktu Chai Hai berada di kota Lem Chang secara tidak sengaja ternyata sudah bertemu dengan seorang Liu Klin Chiam Puei katanya. Sinar metu, Tian Sian Tai Su berkilat diam-diam ia memuji keagungan Seng Buddha. Tentunya Liu Klin Chiam Puei itu munculkan dirinya kembali di dalam dunia Kangou disebabkan mendengar perbuatan kedudukan Liu Klin Beng Cu itu bukan? Hei, 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 jikalau maksud tujuan Liu Klin Chiam Puei itu muncul kembali di dalam dunia Kangou hanya disebabkan hendak merebut kedudukan Liu Klin Beng Cu, aku orang, Shi Hu tidak bakal berani mengganggu ketenangan Tai Su, seru Hu Pak Leng sambil tertawa dingin tiada hentinya. Tian Sian Tai Su segera termenung. Apakah Hu Beng Cu masih ingat siapakah nama orang itu tanyanya kemudian? Walaupun siapakah namanya aku kurang jelas tetapi aku tahu bila ia mempunyai gelar yang disebut Imso Itmo. Imso Itmo seru Tian Sian Tai Su perlahan mendadak ia tersenyum sambungnya. Pada 20 tahun yang silam di dalam kalangan Liu Klin memang ada seorang yang mempunyai gelar demikian, walaupun loolah pernah mendengar gelar orang ini tetapi selamanya belum pernah bertemu muka. Hu Pak Leng yang melihat sikap serta nada suara Tian Sian Tai Su agaknya terlalu memandang rendah dirinya, dalam hati merasa sangat tidak puas, pikirnya. Dari ribuan li jauhnya aku berangkat kemari sengaja hendak menyampaikan berita ini kepadamu ternyata kasebaliknya malah memandang hina diriku. HMM sungguh kurang ajar sekali. Berpikir akan hal ini hatinya jadi sangat mendongkol kepingin sekali pada saat ini juga ia berpamit dan berlalu dari sana tetapi ketika teringat pula bila mati hidup serta keselamatan Bulin pada saat ini berada di tangannya ia merasa tidak tega untuk melempar tanggung jawab. Dengan paksakan diri menahan rasa mangkel di dalam hati ia tertawa keras.